Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andika Nuragabudiban, saya adalah salah satu pengajar dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Jadi, saya salah satu pengajar dan juga saya memegang struktural di Marketing Universitas Yarsi. Ya, kalau bicara tentang filosofi, saya tidak pernah terikat masalah konteks yang dari pemasaran yang zaman dulu sampai sekarang itu saya tidak terapkan seperti apa adanya. Misalnya, kalau misalnya kalau teori, teori tentang Meshlaw ataupun tentang Kotler-Keller itu ya, tentang pemasaran itu saya tidak terikat terlalu besar. Karena kenapa? Karena pemasaran, dunia pemasaran ini saya pikir dari awal itu, pemasaran itu memang terikat dengan yaudah kalau sudah lulus dari pemasaran itu kan tinggal jualan saja, sales, jembarin brosur dan selesai. Tapi bukan gitu ternyata. Ternyata pada industry 4.0 atau tahun 2023, ya tepatnya, itu dunia digital marketing ini sangat besar. Sangat banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang sudah menggunakan handphone. Kalau sudah menggunakan handphone, berarti orang-orang yang bekerja itu tidak perlu menggunakan sarana-sarana pemasaran yang sangat tradisional. Mengapa demikian? Karena sudah banyak handphone, sudah banyak internet tersebar dimanapun, itu membuat orang-orang itu malas untuk keluar rumah atau mencari info-info hanya dengan handphone. Sudah kaya kantong Doraemon. Ya kira-kira seperti itu. Nah, saya adalah dosen yang dibilang, orang bilang kekinian tapi bukan berarti harus terlalu bebas dengan konteks yang sangat modern. Tetap, saya memegang kalimat filosofi dosen yang saya pikir kalau misalnya untuk pengerjaan saya ngajar, itu urusan betul atau salah itu adalah urusan yang nomor dua. Yang penting kita lakukan dulu. Karena kenapa? Saya selalu memegang filosofi kalau misalnya betul atau salah, itu adalah urusan nomor dua yang penting kita ngerjain dulu. Karena itu sifat dari seorang entrepreneur. Orang-orang banyak ya, orang-orang entrepreneur yang sangat sukses maupun yang punya founder dari Facebook maupun dari Tesla. Mereka mengerjakan bisnis, itu dia harus kerjakan langsung. Kalau betul atau salah, nantikan kita ketahuan. Banyak orang yang analisisnya terlalu besar, terlalu kritis, akhirnya mereka tidak mau maju karena takut salah. Nah, untuk itulah kenapa saya harus bilang pemasaran itu dinamis. Karena dari yang kita biasa jual ketemu sama seller, ketemu sama penjual, ketemu dengan pembeli, si penjual itu harus menjualkan produknya secara FAB atau FAB, Features, Advantage, Benefit. Tapi kenapa itu tidak berjalan dengan baik? Karena saya sebut itu adalah pemasaran yang tradisional. Pemasaran yang modern adalah terfokus pada suatu produk dan juga si konsumennya. Kalau misalnya berfokus pada produk dan si konsumennya itu, barang berapapun harganya, semahal apapun, pasti bisa dijual. Pasti. Karena kenapa? Orang punya barang, oh fiturnya misalnya kayak saya mau jelaskan tentang mobil, Pak ini saya punya mobil, terus habis itu, ini ada power window-nya, ada ABS-nya, habis itu ada GPS, udah gitu bisa pakai di head unitnya ada Apple Cardplay atau Android TV dan lain-lain. Orang udah cuma mikir kalau misalnya mobil seperti itu, oh yaudah selesai, oh yaudah makasih, saya nggak perlu. Tapi kalau misalnya si penjual itu menjual sebuah produk yang berfokus pada sebuah kepentingan bahwa si produk ini berguna untuk si konsumen. Kenapa? Karena dari ceritanya. Pak, kalau misalnya Bapak punya mobil ini, Bapak kerjanya apa? Bapak kira-kira butuh mobil apa sih? Disuruh cerita, disuruh cerita bahwa keperluannya si Bapak ini untuk membeli mobil itu keperluan untuk apa? Tanya dulu. Ya kira-kira kalau misalnya saya pikir, kalau misalnya pemasaran yang sekarang itu biasanya yang dulu itu adalah berfokus pada produknya, fiturnya, manfaatnya, keuntungannya seperti apa, baru tembak ke konsumen. Tapi kalau misalnya pemasaran yang sekarang itu adalah si konsumen mau butuh apa? Si konsumen mau butuh apa? Dia keperluannya seperti apa? Baru kita sediain. Kebalik sifatnya. Oke. Terus, yang terakhir. Kenapa saya harus bilang pemasaran itu sesuatu yang penting? Karena pemasaran jatuhnya adalah sesuatu hal yang perlu dipelajari bahkan yang untuk orang tidak berfokus atau tidak terkonsentrasi pada bidang pemasaran tersebut. Dimanapun, bahkan ada di badan-badan organisasi atau departemen-departemen pemerintahan, maupun rumah sakit, ataupun apapun perusahaan UMKM, mereka butuh pemasaran. Mereka butuh branding. Mereka butuh branding untuk mengetahui atau supaya si konsumen itu ngerti tentang si perusahaannya itu. Oke. Satu hal lagi sebelum saya tutup, ada satu hal yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang ada di sini. Bahwa penyesalan itu pasti datang yang terakhir. Kenapa? Karena zaman kita masih muda, itu pasti kita tidak akan ngerti betapa pentingnya sebuah pembelajaran. Apapun pembelajarannya, bukan berarti pemasaran itu nomor satu, tidak. Tapi apapun yang teman-teman ingin belajar yang ada di sini, ya teman-teman ingin belajar, itu tolong tekunkan, jangan sampai molor waktunya, jangan sampai Anda teman-teman yang di sini menunda untuk belajar atau bersekolah. Karena kenapa? Umur kita ini tidak akan bisa kembali lagi ke muda. Ketika sudah umur 30 tahun ke atas, pasti menyesal. Wah, kenapa saya tidak melanjutkan pendidikan, malah jadi males. Penyesalan itu pasti datangnya di akhir-akhir. Cukup dari saya sekian, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap semangat dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.